Intro Hari Selasa 20 November 2018, Garuda Indonesia Airlines telah melakukan pendaratan perdana atau First Landing di Bandara Udara Internasional APT Pranoto Samarinda yang diberangkatkan dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan tiba sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di APT Pranoto Samarinda. Juga dengan pendaratan perdana Garuda Indonesia Airlines di APT Pranoto ini merupakan catatan sejarah baru kota Samarinda dan disambut langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Isranur dan didampingi oleh Kementerian Perhubungan dan PUPR serta beberapa dinas terkait lainnya. Menjelaskan hari ini kita bisa tumpul di Terminal Bandara APT Pranoto Samarinda yang diberangkatkan pertama perbangunan Garuda 581 di Jakarta. Kemudian, kemudian ini adalah sebuah anugerah dan rahmat Allah SWT bagi masyarakat dan karyat dari Matan Timur dan operasi yang ada di sekitarnya, baik untuk tujuan dan untuk datang. Pendaratan perdana Garuda Indonesia Airlines di APT Pranoto dengan membawa penumpang sekitar 150 orang dari Jakarta tujuan ke kota Samarinda. Dan di antara penumpang tersebut adalah Bupati Kutai Timur Ismunandar, Rektor Universitas Mula Warman, Profesor Mas Jaya. Pertama adalah bagaimana terharunya begitu di Soekarno-Hatta dipanggil penumpang tujuan Samarinda. Kemudian langsung saya potret juga boarding pas saya, kemudian papan pengumuman keberangkatan bahwa hari ini Samarinda sudah punya dan dilayani Rute Garuda. Harapannya kita akan mendorong atau meminta dengan berbagai fasilitas perkembangan lainnya, karena saya pikir dengan maksudnya Pak Garuda berarti standar yang dimiliki oleh APT Pranoto itu sudah memenuhi syarat untuk perkembangan yang lebih baik. Dari pendaratan perdana atau first landing Garuda Indonesia Airlines di Bandara Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto atau APT Pranoto Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur Isranur berharap agar nantinya menyusul maskapai lainnya untuk membuka rute penerbangan di Bandara Udara Internasional APT Pranoto Samarinda. Terima kasih kepada semua pihak bahwa hari ini kita sudah memberangkatkan penerbangan pertama dari Samarinda ke Jakarta dan hampir 97 persen. Jadi itu luar biasa itu, luar faktornya sudah melebihi kebiasaan selama ini, artinya akan 60 persen dari jumlah kursi kan sudah menguntungkan yang lain, apalagi 90 persen. Selain itu juga dengan beroperasinya Bandara Udara Internasional APT Pranoto, akses lajur antara pusat kota Samarinda menuju airport APT Pranoto juga akan segera dibuatkan jalur alternatif. yang berguna untuk mengantisipasi kemacetan. Sudah saya jelaskan, dari Balai Pelaksana Jalan Nasional 12, dalam hal ini dari Kementerian APT, sudah menatangkan kontrak untuk MYC dari Simpang Lompake ke arah Salatal sampai Mengelon. Dari GATV Online, Nadia Akbar mengabarkan. Sudah kontrak, jadi kemarin pada saat laporan namanya, peresmian oleh Bapak Presiden, itu kan ada pembinaan-pembinaan, itu dilakukan oleh kontraktor yang memulai kontrak. Berarti APT 2000? Bukan, Kementerian APB. Berarti APTCommentary, sekarang tulah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.